Anda menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya, Ani Rahmi. Petugas memasang termoskanner untuk mendeteksi suhu panas tubuh para jamaah haji yang mulai berdatangan di Asrama Haji, Sukolilo, Surabaya. Alat termoskanner ini untuk mengantisipasi penyebaran virus yang berpotensi di bawah jamaah haji. Ribuan jamaah haji asal Jawa Timur mulai berdatangan di Asrama Haji, Sukolilo, Surabaya sejak minggu siang kemarin. Hingga saat ini para jamaah haji tersebut terus berdatangan ke Asrama Haji, Surabaya sebelum dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Mengantisipasi penyebaran virus yang kemungkinan dibawa oleh jamaah haji yang pulang ke tanah air, petugas kesehatan pelabuhan memasang alat pendeteksi panas tubuh atau termoskanner. Alat ini akan mendeteksi suhu tubuh jamaah haji yang tidak normal atau di atas rata-rata. Saat diperiksa, terdapat dua jamaah haji yang suhu tubuhnya di atas rata-rata, yakni 38 derajat Celcius. Kedua jamaah haji tersebut kemudian dibawa ke klinik Asrama Haji untuk diperiksa lebih lanjut. Termoskanner 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 Termoskanner